Ketua Komisi 1 DPRD Lampung Tengah mengecam keras dan meminta para penegak hukum untuk menindaklanjuti Oknum Dinas Pengairan Provinsi yang diduga melakukan pungli dan tidak membayarkan gaji tenaga harian lepas selama 2 tahun berturut-turut Hingga saat ini dinas terkait belum memberikan keterangan apapun Tony Sastrajaya, Ketua Komisi 1 DPRD Lampung Tengah sangat geram akibat ulah Oknum yang diduga telah melakukan pungutan liar dan menggelapkan gaji atau honor 7 orang tenaga PTRH Dinas Pengairan Provinsi Lampung yang bertugas di Lampung Tengah Hal itu disampaikan oleh Tony Sastrajaya, Ketua Komisi 1 DPRD Lampung Tengah saat dikonfirmasi di ruang kerjanya Dirinya mengatakan apapun bentuknya pungutan liar atau pungli tidak dibenarkan secara hukum Selaku wakil rakyat, Tony Sastrajaya meminta untuk para penegak hukum agar segera menindak ulah para Oknum yang telah melakukan hal tersebut Tony juga menyarankan bila benar ada indikasi pungli dan honor atau gaji tidak dibayarkan korban diharap segera untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib Sebenarnya itu bukan Komisi 1 saja, yang dikatakan pungli tidak boleh dilarang, itu ada pindahannya Jadi pungutan liar, pungutan liar itu mau siapapun, mau siapapun tidak boleh dilarang Jadi kami Komisi 1 mengecam keras itu Pelaku tindakan pungli itu, mohon kepada Kapolres atau penyidik yang memindah gini itu mohon itu ditindak langsung apabila memang termasih sebagai pungli Sebelumnya diberitakan, diduga 7 orang tenaga PT LH Dinas Pengairan Provinsi Lampung tidak menerima honor selama 2 tahun lamanya Hingga saat ini belum ada pihak Dinas maupun OPTD Pengairan di wilayah Sri Pendowo yang bisa dimintai keterangan Dari Kabupaten Lampung Tengah, Tejo Waluyo dan Iswan, Metro TV Lampung